Makanya sebelum transaksi itu, di cek dahulu kebenarannya kejelasannya, jangan main asal transfer Halo guys, teman-teman semuanya yang berada di rumah Jangan pernah bosan ya, karena pandemi ini masih terus berjalan dan belum berakhir Oke, kali ini di video ini saya akan bercerita apa ya enaknya ya Oke, ini aja Banyaknya maraknya bisnis online Baru-baru muncul ya Memang stay at home Kita bingung, kita tidak dapat penghasilan Kita ngapain enaknya Ternyata banyak yang bisnis online Ya, tidak ada masalah sih dengan bisnis online Dengan jualannya, terserah Yang penting kalian bisa berkembang Kalian bisa memanfaatkan waktu Bisa bermanfaat buat orang lain Silahkan lakukan Jangan pernah merasa Melakukan ini salah, melakukan itu salah Tidak apa-apa, lakukan saja Tapi Satu, harus bekerja dengan benar Jangan suka tipu-tipu Kedua, mungkin kita lebih ke harganya Harganya itu harus bersaing Ketiga Itu jangan hit and run saja Karena kalau di bisnis online ini Memang itu enaknya sih Kita Tidak setok Kita Tidak ribet Naruk barang Tidak bingung tempat untuk naruk barang Tapi kita ribetnya Jempol kita yang main terus ya Itu tidak enaknya sih bisnis online Dan memang Kalau orang yang Tidak punya modal ya Itu pasti mereka Sistemnya dropshipper semua Jadi Memang agak ribet sih Kalau di bisnis online Cuma Kalau kalian Tekun, ulet Sabar Pasti kalian berhasil Jangan khawatir Kerjaan semua Kalau kalian kerjakan dengan hati yang tenang Sabar Itu pasti Ada hasilnya Jangan Jangan Apa ya Tergesal-gesal Tergupu Kalau bahasa jawanya Itu gupu ya Jadi Janganlah Kalau bisnis online Itu kita harus santai Kita nge-sikon Ada pembeli Ya kita tanggapin Tapi jangan Didedes terus Jangan di chatin terus Ya kalau misalkan Kalau ada yang Butuh Ya kita tanggapin Seadanya aja Ya Seprofesional Mungkin aja Jangan Misalkan Oh ya nanti dikabarin Nanti sejelang Berapa jam Ditanyain Gimana kabarnya Jadi beli Terus nanti Kalau belum Dijawab Nanti tanyain lagi Gimana Jadi beli Jangan Jangan Tanyain terus Lebih baik kita Diam aja Kalau memang Kalau memang itu Beli di kamu Pasti dia Check kembali Gak mungkin lah Orang kan Butuh ya Pasti Kalau sudah Tanya-tanya Pasti mereka Butuh Jadi Jadi Tunggu aja Sabar Bunyinya Sabar Tidak ada Kata lain Di dunia ini Selain Sabar Dan Menyukuri Apa yang kita Dapatkan Apa yang kita Lakukan Jadi Tidak perlu Gelisah Ya Teman-teman Terus Yang kedua Itu memang Di bisnis online Ini Banyak Yang Hit And Run Jadi Apa ya Gak Suka-dukanya Itu Di bisnis online Itu memang Hit and Run Itu ya Jadi Kalau Misalkan Saya Ini Sebagai Penjual Pembeli Oke Saya Mau Beli Ini Barang A Oh ya Sebentar ya Nanti Saya Transfer Nanti Ya Saya COD Dimana Tapi Ujung-ujungnya Setelah Jawab Oke Dan Siap Biasanya Kan Gitu Oke Sis Oke Bro Terus Habis Gitu Hilang Kayak Ditelan Bumi Jadi WA Diblokir Media Sosial Diblokir Jadi Kita Sebagai Penjual Kayaknya Ngemis Ngemis Padahal Dia Oke Dan Kita Sudah Siapin Barang Yang Dia Minta Yang Ingin Dia Beli Tapi Ujung-ujungnya Zom Semua Tidak Ada Ilusi Jadi Kayak Apa Ya Dia Dia Kayak Membuat Si Penjual Itu Angin Segar Tapi Angin Segarnya Cepat Berlalu Terus Apalagi Ya Itu Yang Ketika Banyak Yang Tipu-tipu Yang Pastinya Kapan Kapan Hari Itu Saya Punya Pengalaman Ya Memang Kan Di Saat Genting Kayak Gini Banyak Yang Jualan Masker Masker Medis Yang Bahannya Dari Spun Pond Ya Nah Itu Banyak Yang Jualan Itu Dengan Harga Yang Tinggi Banget 300.000 300.000 Nah Ini memang Tapi bukan Pengalaman Saya Sendiri Ya Saya Diceritain Teman Saya Juga Jadi Dia Itu Melihat Dan Ada Iklan Di Media Sosial Instagram Tepatnya Masker Tip Nah Itu Dia Itu Ada Yang Menawarkan Satu Karton Itu Isi 40 Box Satu Box Isi 50 Jadi Total Ya Ada 50 Kalikan 40 Jadi 2000 Piece Masker Itu Cuma Dihargai 500 300.000 500.000 Nah Waktu Waktu Ditanyain Itu Katanya Oh Ready 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 Oke lah Dengan tergiur Dengan harga murahnya Si teman saya Ini Transfer Langsung Tanpa Dicek Kebenarannya Tanpa Dicek Rekeningnya Apa Pernah Dia Ada Kasus Atau Tidak Dia Asal Main Transfer Oke Ditunggu Setelah Transfer Memang Ada Resinya Benar Ada Resinya Sudah Ditransfer Ketempat Teman Saya Jelang 2 3 Harian Itu Sudah Sampai Setelah Sampai Hal Hal Yang Tak Terduga Itu Satu Karton Memang Benar Isinya 40 Box Tapi Isinya Itu Bukan Masker Tapi Karton Kertas Karton Jadi Memang Gak Ada Maskernya Jadi Benar Benar Kayak Box Isinya Karton Semua Bukan Masker Coba Bayangkan Saking Tergiurnya Harga Murah Tapi Isinya Karton Bukan Masker Niat Niatnya Kita Mungkin Teman Saya Untuk Dijual Lagi Tapi Malah Dia Yang Untung Malah Rugi Gak Dapat Apa Malah Rugi Ya Kalau Gitu Kan Yang Salah Siapa Yang Salah Yang Sebenarnya Teman Saya Teman Saya Kok Cek Dulu Benarnya Terus Biasanya Kan Kalau Apa Kalau Kita Transfer Transfer Orang Yang Benar Benar Yang Ikut Senang Berbelanja Di Bisnis Online Dia Akan Cek Rekening Yang Akan Ditransfer Nya Kan Ada Itu Di Situs Cek Rekening .id Apa Saya Lupa .co .id Apa .id Saya Lupa Masukkan Aja Nomornya Nama Banknya Apa Nanti Muncul Dia Itu Ada Kasus Apa Pernah Ada Penipuan Apa Itu Pasti Akan Muncul Jadi Buat Kalian Yang Ingin Bisnis Online Jangan Tergiur Harga Murah Dulu Yang Penting Itu Ya Transaksinya Kita Aman Saya Saya Pernah Coba Juga Tanya Tanya Masker Itu Tapi Di Tempat Yang Berbeda Dengan Teman Saya Maskernya Itu Di Di Upload Di Instagram Masuk Di Iklannya Ya Promote Dia Dia Agak Model Likit Untuk Promote Ada Kak Ready Kakak Butuh Berapa Karton Saya Iseng Iseng Coba Saya Butuh 10 Karton Oh Ready Kak Ready Silahkan Transfer Kesini Kak Silahkan Transfer Kesini Saya Cek Pakeningnya Saya Pura-pura Ingin Membelinya Jadi Saya Cek Rekeningnya Bersih Jadi Rekeningnya Si Penerima Itu Bersih Tidak Ada Kasus Penipuan Lain Tidak Ada Kasus Kasus Yang Yang Apa Jelek Tapi Yang Saya Lakukan Itu Pura-pura Sini Kak Tolong Masukkan Ke Tokopedia Atau Shopee Jadi Saya Minta Aturkan Di Tokopedia Atau Shopee Jadi Kan Ada Pihak Ketiganya Jadi Kita Tidak Langsung Transfer Ke Orangnya Tapi Ada Pihak Ketiganya Tokopedia Dan Shopee Dia Alasannya Apa Tidak Punya Shopee Kak Tidak Punya Tokopedia Kak Wah Itu Saya Curiga Terus Oke Kalau Tidak Kalau Dia Tidak Punya Shopee Tidak Punya Tokopedia Saya Tidak Masalah Taktik Saya Yang Berikutnya Saya Tanya Ini Kak Posisinya Dimana Dia Akan Lama Sih Balasnya Setia Balas Saya Posisinya Di Jakarta Atau Dimanalah Di Misalkan Di Jakarta Jakarta Aja Dia Bilang Gini Oke Di jalan Apa Rumahnya Saya Tanya Gitu Di jalan Gini Memang Dijawab Sama Dia Oke Kak Saya Ambil Di rumah Kakak Ya Sebentar Lagi Saya Meluncur Di sana Dia Bilang Apa Oh Maaf Kak Online Aja Karena Kan Gak Boleh COD Gak Boleh Sorry Gak Boleh Bertemu Kita Social Distancing Karena Memang Kalau Sebagai Pembeli Mungkin Oh Yaudah Layak Mungkin Niatnya Baik Tapi Dari Situ Saya Juga Gak Percaya Makanya Saya Juga Gak Gampang Percaya Sama Orang Begitu Ya Jadi Lebih Baik Kalau Kalian Berkelan Saksi Online Lebih Baik Kalian Harus Berhati Hati Sendiri Harus Jaga Jaga Sendiri Harus Teliti Jangan Tergiur Dengan Harga Murah Jangan Gagabah Kita Cari Kebenarannya Dulu Tokonya Starseller Starseller Atau Atau Power Merchan Ataupun Tokonya Ini Sudah Lama Bergerak Dan Ulasannya Bagus Semua Itu Kalian Lihat Jangan Terburu Jadi Cet dulu Penjualnya Posisinya Dimana Cari Aja Cari Tau Cari Info Dulu Dan Cari Tau Harga Wajarnya Berapa Jadi Kalau Harganya Wajar Memang Kita Tergi Oh Murah Ini Beli Disini Aja Kita Lihat Di Toko Lain Harganya Berapa Itu Kita Harus Pantau Semua Jangan Langsung Bayar Aja Oke Karena Cari Uang Itu Sekarang Susah Lagi Sat Sat Begini Pemasukan Dikit Pengeluar Rasanya Oke Sekian Dulu Tips Dan Trik Dari Saya Semoga Tips Dan Trik Ini Bisa Berguna Buat Kalian Semua Dari Tada Dari Dari